Hai makan pop nih di desa Panglipuran bongkar sahabat manja sahabat makan-makan dan jalan-jalan Bli konsep desa wisata Panglipuran ini keren ya saya kagumnya kayak Bli lain sini sebagai pelaku merasa terganggu privasinya dengan adanya ini Mungkin awalnya awalnya ya awalnya iya iya Banyak kamu kekisi otomatis akan berkurang kekisirnya waktu oke Bisa berhenti ya Udah berapa tahun ini nanti? Apanya Pak? Panglipuran wisata-wisata? Panglipuran sesuai informasi pemingsir atau... Itu abad 17 Kenapa? Konsep dibuka untuk turis begini? Kalau konsep ini kan tahun 93 itu sebagai obyek wisata Memiring waktu dengan adanya media sosial tahun 2000 awal itu Yang masih menjadi meningkat Tapi konsep awalnya itu konsep konservasi Konsep konservasi itu artinya desa yang mau dikari atau merawat Ini ya? Jadi kalau boleh saya bilang Jadi sebetulnya bonus dari kita melestarikan alam Jadi dengan kita melestarikan otomatis kan orang berdasarkan artinya Terus sesuai dengan Trihita Karana ya Iya Dengan alam itu terus berdamai bersahabat Vertikal atau horizontal Saya kagum di Saya selalu melihat berubah di media sosial Bagaimana dia setelah panggil berat Bapak dipilih berita nomor tiga di dunia Iya Nah itu Setelah saya lihat Ternyata Ternyata Saya pertanya akartemen jadi pertanyaan saya itu Apakah terganggu privasi Warga dengan dibukanya konsep ini gitu Tapi ternyata enggak Dari semua yang saya tanya udah ada lima Enggak ada yang mengatakan Saya enggak Malam mereka senang Iya Iya Betul Tapi kan apa namanya Tidak Kuku Awal awalnya ya Singkana kan Beratasi Iya Karena dari beberapa Tapi ada satu keluarga itu Yang Wedy bilang Komplit Iya beda karakter Maksudnya kan ada yang Oke lah Kita welak ke sini Tapi seringnya Sinimu kan Pariwisata itu kan Tidak Menopang perekonomian Jadi semua masyarakat di sini Ya Semua masyarakat di sini tuh Apa namanya Men-support Apa yang kita dapat Ini kan L 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 Bukan dalam bentuk wangga ya? Ya, kemudahan kita dalam arti kita misalkan ada pembangunan, tidak ada sumbangan yang terlalu banyak Karena kan dari sana sudah diambil Jadi kita akurlah dari 60% itu untuk pembiayaan karyawan Ada nggak beli misalnya kayak case gitu, tiba-tiba dengar konsep ini diantara beberapa warga yang ada di sini kan beli Nggak nyaman, terpaksa harus pindah dari banjar ini Nggak ada 100% stay Stay Di sini kan bagusnya kalau di pengelipuran itu, boleh dibilang di desa-desa Bali Kebanyakan itu kan kalau setiap ada permasalahan itu namanya ada kita namanya sangkepan 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 itu kayak rapat Jadi kalau ada dinamika yang memang perlu dibahas Yang berhubungan dengan sosial ekonomi atau apapun itu Kita punya forumnya Itulah sangkepan itu ya? Ya, sangkepan itu Jadi forum itu tujuannya untuk mengkliarkan masalah atau mencari solusi Jadi kalau misalkan, okelah misalkan kayak tadi Bapak bilang itu ada gangguan atau apa Kalau itu misalkan sampai menimbulkan gejolak Kita discuss Kita discuss Kadang-kadang kan Informasi itu berantai itu kan Dari kita ngomong A bisa ke B bisa ke C Tapi akhirnya kelimanya G G Salah tangkap Salah transkomunikasi Ya, makanya gitu lah tujuannya forum untuk menyamakan Mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau-mau Dari ini untuk mencoba ini apa? Dalam bentuk abad ini Kalau Bangli sendiri ya Ya Pertama kalau ini kan Cara langsung ya Tidak terlalu signifikan sih Karena Mungkin karena pengliburan Bangli itu salah satu kabupaten yang memang pendapatannya Ininya tidak terlalu kan Agak susah untuk mau ini Tapi Yang selama ini kita dapat sih Supportnya dalam hal Supaya Pemasaran mudanya Ia Kayak dulu kalau misalkan ada tamu Tamu instansi itu kalau ini Diusahakan menginapnya di Bangli Khususnya Khususnya Ada penginapan nih Bang? Ada Homestay Di setiap rumah gitu? Nah setiap rumah Tapi kita punya sekitar mungkin sekitar 30 homestay Menyebar di Ya Saya 2 Beberapa ada lagi Hebat Hebat Ini udah banyak yang dibanding disini Banyak Banyak Provinsi lain dulu ya Banyak Yang mirip seperti ini Atau memang kayak gini semua desa-desa Atau banjar yang ada di Bali Memang kayak gini Ideal Kalau dari Konsepi Takarana Kan semua desa Bali Kan belum Masalah Tapi kalau dari Pew Ya Emang dia punya keistiwa masing-masing Yang penglikuran Ya karena Mungkin leluhur dulu tuh Lihat kontur tanah yang seperti ini Dibuatlah Demikian rupa Makanya kalau Ada pemiripan Ada beberapa desa yang Pemiripannya Pemirip Queunya dengan Penglipuran Karena penglipuran ini sendiri kan Asalnya dari bayung gede Bayung gede di Kintamani Ada satu desa namanya bayung gede Dan di sana Kita tanya Gimana zaman kerajaan itu Kerajaan membutuhkan tenaga Jadi kerajaannya Sehingga Untuk mobilitas Yang tinggi Supaya lebih cepat Diberikanlah Lakan di sini Sama raja Jadilah Dulu namanya Kubu bayung Kubu bayung Jadi di sini tinggal lah Kubu bayung Kubu Oh kubu Kayak kondokan Untuk orang-orang bayung Yang Pastinya berkembang jadi ya Penglikuran Bli Kayaknya pengurusnya di sini Enggak Kayaknya Lancar banget bisa menjelasin Untuknya Saya tahu aja Kalau untuk sesuatu yang memang Agak gini kurang paham Saya Saya Enggak Beli aku mau nanya Bli Kalau misalnya ini Bali Warga Bali ini kan Istilahnya Dia bisa bertahan loh Dengan adat budayanya Dia enggak tercerabut dari akar budayanya Walaupun dia bersentuhan Didatangi banyak orang Banyak latar belakang negara Dan lain sebagainya Dari Eropa Asia Australia Dan lain sebagainya Tapi dia tetap bisa bertahan gitu Apa yang Nilai-nilai apa yang bisa membuat itu Jadi bisa bertahan hingga sekarang Yang beli Menurut belilah Tengok Saya yang mengamati Bali Secara keseluruhan Pertama Yang membuat Bali Disa Survive dari Moderniasi Ya Jadi desa adat itu Desa adat itu kan membawanya dari Deseadat ya Iya Desa adat itu kan punya aturan Punya namanya awik-awik 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 itu aturan di adatnya masing-masing Adatnya masing-masing Gimana caranya Itu seragam gak setiap banjar? Atau beda-beda? Dia punya Desa kalapatra Desa kalapatra itu Gantung waktu dan situasi tempat Dimana mereka tinggal Dia membuat peraturan Oh gitu Iya Kalau misalkan Tempat misalkan Dikesesir Ya adalah Mungkin berhubungan dengan Dekawik misalkan Lingkungan Perairan Perairan Iya Tapi ada yang mungkin yang Begunungan Ya Garis merahnya sama Oh Begunungan Misalkan Bambu Tapi yang lain mungkin ada yang sama Misalkan Kalau ada yang sama Misalkan Bambu Itu Ada yang Ya Kita punya Suatu pelakuran Dimana Tidak Bisa Menjual Ke orang luar Maksudnya Lahan di sini? Ya Itu salah satu proteksi Bisa kita Supaya tetap Asli Kenapa seperti itu Bukan berarti kita Menolak orang luar Iya Kalau Diumpung Diumpamakan Misalkan Kita menjual itu Kan kita Namanya Konsep Tata-tata ruang Di mana Utama Madia Nista Utama itu tempat ibadah Madia tempat lingkungan Dan Nista itu yang Di mana kita Kuburan Oh Kita makam di dalam ini juga? Tidak Tidak Selatan Oh Gitu Tidak Kalau kita jual Jual Ke orang Oke Kita dapat uang Banyak Tetapi Ketika misalkan Yang kita jual itu Disebelah Ural Kan hilang Taksu itu yang saya bilang, rohnya, yang tadinya kita buat lingkungan itu, lingkungan yang memang perlu kita sucikan dengan adanya penjualan itu kan otomatis kita tidak bisa menolak, karena kalau sudah sakit dikatakan dia sudah punya hak itu kalau misalkan sekarang ini haknya iya, misalkan haknya modalnya bisa itu makanya kan ketika beberapa desa ada sudah mulai meretisi atau aturan, misalkan kalaupun bisa di luar itu si A atau orang luar itu dia harus ngapain, atau dia masuk bagian dari adat, oh dilibatkan ya yang nantinya apabila kalau melakukan tindakan yang memang di luar peraturan kita dia bisa dikenakan bukan hukum adat tadi, oke, oke, paham, paham, saya tertarik Bli, dari penjelasan Bli Madi tadi mengenai taksu, roh kalau pemahaman Bli lah dengan ajaran yang ada di Bali ini, taksu ataupun roh itu apakah itu hanya dimiliki oleh benda hidup atau makhluk hidup saja, apakah benda mati seperti rumah atau alat ini atau jam saya itu punya roh juga itu gimana sih Bli? kalau misalkan bangunan, kalau roh dalam hati kata hidup itu yang tidak seperti itu ya, maksudnya kalau misalkan rumah, rumah itu kan benda mati tapi pada saat Bapak meninggalkan rumah itu, dengan rumah ditinggal di sesuatu, terus kan beda dengan pada saat kita tinggal di rumah itu dengan tidak tinggal? iya, tinggal, makanya kan beda, ya beda maksud saya itu kan, yang saya bilang itu kan rohnya itu kan, kalau misalkan bangunan dengan adanya itu kan, kadang-kadang sinar gini saya melihatnya kalau, karena manusia membawa panas, mungkin dia bisa, apa namanya, membuat rumah itu kan gak gampang jamu iya, hangat ya padahal rumahnya sama nih, dua kali empat, misalkan dua kali tiga atau ini iya, iya, iya kalau ini dikosongkan, ini kita tingkali, walaupun kita keluar masuk aja ya iya, keluar masuk, iya coba aja kalau tes itu pasti beda dibandingkan yang kosong ya iya, kalau itu mudah mati ya nah itu kan, kalau secara pemahaman kan agak susah kalau dibilang, mudah mati tapi ketika kita masuk, luar masuk itu, dia membawa energi kan hmmm, energi yang tidak jadi, maksudnya disitu kesimpulannya dari beli itu, ada rohnya juga disitu? iya, maksudnya energi yang kita bawa itu berefek kepada walaupun itu mudah mati juga mudah hidup kalau misalkan logikanya, kita kan berefek kalau misalkan roh itu kan sesuatu yang hidup kan betul, betul tapi kayak tadi, kalau bangunan itu, kalau dijelaskan secara ilmiah itu kan agak susah kalau bangunan, walaupun itu bangunan itu mudah mati ya tapi ketika kita hanya keluar masuk itu kan bangunan bedalah, yang tadinya misalkan yang ini lumutan dalam waktu 10 bulan ini mungkin 2 tahun baru ini ada efeknya, tapi secara kasar mata mungkin yang enggak lah iya, iya, paham, paham, paham itu roh itu, taksu isinya hmmm menarik itu, menarik kalau saya melihat itu kayak, kita berterima kasih kepada ya, namanya kalau ada raih war itu namanya nilainya apa? nah, segala sesuatunya kita ucapkan terima kasih mungkin secara langsungnya bukan kita berarti babung benar itu dibatang benar, tapi ya ya tadi dia itu, ya kita satu lingkaran itu menghormati ada benar hidup, benar mati karena batu yang sebetulnya itu penopang tebing kita habiskan, otomatis karena batu itu akan mengaktifkan sesuatu kan itu iya, iya, oh iya, iya, iya ini alam yang filosofi-filosofi yang ada di Bali nih, Sile iya, iya, iya saya suka ini diskusi-diskusi tentang kayak gini karena, kenapa saya pengen kaji lebih jauh? karena saya ngerasakan sendiri kan jadi saya pengen penjelasan gitu loh, kenapa sih bisa beda beda loh Sile, kita ke daerah Bandung Jogja pun ada juga saya rasakan kayak gitu Jogja juga ada Jogja ada kalau masih menghargai jadi kan tadi kalau kita menghargai perbudayaan kita yang di Angkara itu ya beda lah kalau saya lihat ya kalau saya melatikan ya betul, betul beli walaupun modelnya mungkin sekarang orang kan beranggapan itu sesuatu yang kadang-kadang jelenek kadang-kadang ya itu kan memang rasa kita harus memindahkan budaya dengan agama itu kan tergantung situasi pada saat itu iya kalau pahamah fix lah iya 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 ya itu ya cara kita berterima kasihnya dengan pada saat itu ya seperti itu betul, betul, betul makanya saya kalau saya pribadi ya, beli menganggap yang saya katakan tadi ajaran Trihita Karana yang saya baca itu itu sebenarnya itu universal itu bisa diterima sama semua agama semua orang semua bangsa iya gak ada yang bisa membilang ah itu jelek gak ada bagaimana kita ke Tuhan ke manusia ke alam itu kan basic sekali itu iya mengajarkan itu betul itu makanya oh gitu ya IP pun kan sudah mulai akan diadakan IP itu kan seperti itu ibaratnya kayak di rumah itu kan bergerak bergerak jadi diserahatkan dia terima kasih